Hai Pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Bali Jani. Konten kali ini akan bertutur tentang Raja Besar yang pernah membawa Bali ke puncak kejayaannya. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan, dalam Wat Turenggong, beliau adalah Raja dari Kerajaan Gel-Gel. Pada tahun 1512 Masehi, Belambangan telah menjadi wilayah kekuasaan Bali. Bagaimana ceritanya Bali bisa menguasai tanah sepenanjung Jawa Timur itu? Silakan simak kisahnya setelah ini yang dinukilkan dari buku Babat Usana Bali Pulina yang ditulis oleh Kandu Supatra. Merasa tersinggung karena pinangannya atas adik Raja Belambangan ditolak, dalam Wat Turenggong mengerahkan pasukan untuk menyerang Belambangan. Beliau merasa terhina karena mengetahui itu hanya akal-akalan Seri Juru yang memilih menikahkan adiknya dengan Raja Pasuruan. Untuk penyerangan itu, dalam Wat Turenggong menunjuk Krianpati Ularan sebagai panglima perang. Pasukan diberangkatkan dengan perahu dalam romongan berjumlah 25 orang, sementara yang lainnya menyamar. Daulat Tuanku Seri Maharaja Demikian Krianpati Ularan bersembah ketika menghadap dalam Wat Turenggong. Segala kitah Tuanku Hama Junjung di atas kepala. Tidak layak Hama menyangkal atau menolak dimanapun Hama harus mempertaruhkan nyawa. Dikalahkan, mengalahkan, dikorbankan, mengorbankan, semua itu menyenangkan bagi kaum kesatria untuk mengabdi kepada Raja dan negara demi tegaknya keadilan dan keamanan. Dalam Wat Turenggong pun bersabda Wahai Pamanpati Ularan, berangkatlah, semoga mendapat kejayaan. Ini kriski baru teki dan tombaki kebuteng-teng agar dibawa. Semoga mendapat kemenangan. Bila saudara sepupu saya mati, hendaknya jangan dipenggal. Krian Pate Ularan mengiyahkan sabda dalam Wat Turenggong dan mohon diri. Dengan pasukan berjumlah 1.600 orang yang terkenal dengan sebutan Laskar Dulang Mangap, Krian Pate Ularan kemudian berangkat menuju Belambangan. Pada saat yang sama, pantai Belambangan sedang ramai pengunjung. Mereka pada bercengkerama sambil menikmati keindahan pantai, termasuk dalam Belambangan Serijuru. Sedang asik-asiknya mereka di pantai, tiba-tiba datang pasukan Dulang Mangap dari Bali. Mereka mengenakan kamen kancut berwarna hitam, saput poleng, destar merah, bersenjata lengkap berupa keris, tombak, tuluk, tamyang, atau prisai. Pasukan pimpinan Krian Pate Ularan itu menyebabkan orang-orang Belambangan menjadi kalang kabur. Krian Pate Ularan menyelinap di antara pasukan yang sedang berperang untuk menemui dalam Serijuru. Namun langkahnya dihadang oleh para kesatria Belambangan. Dengan gagah perkasa, Krian Pate Ularan membabat setiap kesatria Belambangan yang berusaha mengalanginya. Semuanya ditumpas habis sampai akhirnya dalam Serijuru berhasil ditemui. Maka terlontarlah ucapan saling tantang di antara mereka. Hai kau Juru, apa maumu? Apa ingin mengadu keperkasaan denganku? Terlalu besar rosamu, perbuatanmu tercelah dan menyimpang dari sesana seorang raja. Bila kau ingin hidup, maka berpaktilah kepada Seri Maharaja Bali dan persembahkan nibas kepada beliau. Dengan tangkas, Serijuru menjawab, Hai kau orang Bali, amat durjana hatimu. Hadapi aku Serijuru, aku tak akan menyerah. Perang tanding pun terjadi dengan sengit. Mereka saling melukai satu sama lain. Keduanya tampak sama-sama mahir menggunakan senjata, Sampai akhirnya Serijuru kelelahan dan tidak mampu melindungi dirinya. Sehingga lehernya terpengal. Krian patih ularan yang kalap kemudian memegang rambut dari pengalan kepala Serijuru dan bergerak menuju istana Belambangan. Ternyata istana Belambangan sudah kosong karena semuanya sudah mengungsi kepasuruan. Pasukan Dulang Mangap yang masih hidup bersama krian patih ularan kemudian kembali ke Bali dengan membawa penggalan kepala Serijuru. Kedatangan pasukan Dulang Mangap disyambut gembira oleh masyarakat Begitu pula dalam waktu renggong dandang yang nirarte yang mengajurkan beliau meminang nibas adik Raja Belambangan. Akan tetapi begitu mengetahui krian patih ularan membawa penggalan kepala Serijuru. Dalam waktu renggong terkejut dan jadi sedih karena krian patih ularan tidak mematuhi perintah yang diberikan ketika akan berangkat agar ia tidak memenggal kepala Serijuru sepupunya. Krian patih ularan mengatakan bahwa dirinya dihujani senjata di belambangan dan dengan marah ia mengamuk tidak sengaja memenggal kepala dalam Serijuru. Untuk menegakkan hukum Raja Sesana dan Raja Niti dalam waktu renggong akhirnya memutuskan memberikan penghargaan kepada krian patih ularan dan pasukannya yang telah berhasil menaklukkan belambangan. Namun karena ada sedikit kesalahan dalam hal mematuhi perintah maka dengan berat hati dalam waktu renggong memberi sanksi kepada krian patih ularan yakni dengan memindahkan krian patih ularan ke denbukit menguasai desa-desa disana dan diberikan sawah serta tegalan sebanyak 200 bidang. Dalam waktu renggong juga bersabda, hendaknya paman ularan tidak salah paham. Semua ini adalah untuk menegakkan Raja Niti, Raja Sesana dan Menteri Sesana. Bila kelak paman meninggal, begitu juga keturunan paman, maka berhak mengupacarai jenazah seperti upacara keturunan para kesatria. Paman dan keturunan paman berhak menggunakan badai utama bertumpang 9 atau badai mati bertumpang 7 dengan segala upakaranya menggunakan Garuda membawa Amerta menghadap ke belakang dan memakai boma yang bersayap. Sedangkan untuk pembakaran atau petulangan boleh menggunakan bentuk harimau, bawis rengi, banteng hitam atau segala bentuk binatang yang memiliki sifat garang. Dan bila ada yang sudah maput gala atau mesuci, maka berhak menggunakan apa yang dipergunakan oleh seorang pandita putus dan jangan lebih dari itu. Demikian anugerah saya, semoga untuk selanjutnya paman memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Dapat mengalahkan musuh-musuh dan tak kurang makanan dan sarana kehidupan sampai keturunan paman kelak. Demikian sabda dalam waktu renggong membuat semua yang mendengar terdiam dan bersedih hati. Namun, tidak demikian dengan kriyan pati ularan. Beliau menerima dan menjunjung tinggi keputusan itu dengan senang hati lalu mohon diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!